Porang menjadi salah satu umbi-umbian yang kini sedang naik daun di Indonesia. Oleh kelompok tani hutan, KTH ala Makmur Malang, porang disulap menjadi berbagai produk makanan olahan yang menggugah selera serta bernilai ekonomis tinggi. Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, Jais, menjelaskan, KTH ala Makmur sendiri saat ini mengelola 150 hektare tanaman porang di bawah tegakan hutan rakyat. Dengan melimpahnya hasil panen porang, pihaknya berupaya mengembangkan turunan porang menjadi makanan siap santap. Kami mengembangkan olahan dari turunan tepung porang ini menjadi olahan seperti ada bakso porang, ada es krim porang, ada dodol porang, setik porang, bronis porang, macam-macam kami yang bikin, ada juga tendol es porang juga kami kerjakan juga ini. Bahkan atas inovasi dan inisiasi dari KTH Binaan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, cabang wilayah Malang ini berhasil menyabat penghargaan nasional dan mendapatkan undangan khusus dari Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2022 lalu. Alhamdulillah kami juga menjadi juara nasional di tahun 2022 diundang ke istana sama Pak Presiden Joko Widodo di tahun 2022. Jais menceritakan bahan baku porang saat ini di wilayah Malang sangat melimpah. Namun jika dijual hanya berbentuk umbi saja, maka nilai ekonomisnya tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, KTH Binaannya memutar otak agar bahan baku porang ini memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Bahan kami menimpa banyak Pak di tempat kami, maka kami kembangkan, kami sampaikan kepada KTH-KTH kami, khususnya di KTH Malang Raya, kami upayakan untuk kembangkan daripada budidaya porang. Dijelaskannya, budidaya porang memberikan income tersendiri bagi warga yang tergabung dalam KTH alam makmur ini. Untuk harga jual porang yang masih berupa umbi, per hektare mencapai 6 miliar rupiah pada tahun 2022 lalu. Namun sekarang nilainya turun. Kami olah jadi produk turunan dari porang, jadi ada bikinan seperti berasirataki, nisirataki, ada macam-macam dari gunan tepung porang banyak sekali Pak. Jais mengaku puas karena mendapatkan respon positif dari masyarakat terkait dengan aneka makanan yang terbuat dari bahan baku porang ini. Alhamdulillah dengan rakyatan kami ini, dengan mengembangkan budidaya porang ini, masyarakat sangat antusias sekali karena dari produk turunan banyak manfaat sekali untuk kesehatan daripada manusia. Ibu ini dari tepung porangnya mengandung 76 senyawa untuk kesehatan badan kita. Bagi yang tidak mengetahui, porang memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan, seperti bagi penderita penyakit diabetes serta penyakit jantung, bahkan bisa juga menjadi bahan pengawet alami. Dari Surabaya, Ani Hasana melaporkan.